Arya Penangsang Pada waktu itu banyak orang Jawa yang belajar agama Islam, kedikdayaan dan kekuatan badan. Ada dua orang guru yang terkenal, yaitu Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus. Sunan Kudus itu muridnya tiga orang, yaitu Arya Penangsang di Jipang, Sunan Prawata, dan Sultan Pajang. Yang paling disayang adalah Arya Penangsang. Waktu itu Sunan Kudus sedang duduk-duduk di rumahnya dengan pangeran Arya Penangsang. Sunan Kudus berkata kepada Arya Penangsang, Orang membunuh sesama guru itu hukumnya apa? Perlahan jawab Arya Penangsang, hukumnya harus dibunuh. Tetapi saya belum tahu siapa yang berbuat demikian itu. Sunan Kudus berkata, Kakakmu di Perawata. Arya Penangsang setelah mendengar perintah Sunan Kudus, bersedia membunuh Sunan Prawata. Ia lalu mengutus abdi pengawalnya, bernama Rangkut, dan diperintah untuk membunuh Sunan Prawata. Rangkut lalu berangkat. Sesampai di Perawata, ketemu dengan Sunan Prawata yang sedang sakit dan bersandar pada istrinya. Setelah melihat Rangkut, Sunan Prawata bertanya, Kamu itu orang siapa? Rungkat menjawab, saya adalah utusan Arya Penangsang, memerintahkan untuk membunuhmu. Sunan Prawata berkata, Ya, terserah, tetapi saya sendiri sajalah yang engkau bunuh. Jangan mengikutkan orang lain. Rangkut lalu menusuk sekuat-kuatnya. Dada Sunan Prawata tembus sampai ke punggungnya, serta menembus dada istrinya. Sunan Prawata setelah melihat istrinya terluka, segera mencabut kerisnya yang bernama Kiai Betok, lalu dilemparkan ke Rangkut. Si Rangkut tergores oleh kembang kacang, hiasan pada pangkal keris. Ia jatuh di tanah lalu tewas. Sunan Prawata dan istrinya juga meninggal dunia. Meninggalnya bersinengkalan tahun 1453. Arya Penangsang begitu tega membunuh Sunan Prawata, sebab ayahnya juga dibunuh oleh Sunan Prawata. Saat pulang dari sholat Jumat, ia dicegah di tengah jalan oleh utusan Sunan Prawata, bernama Surayata. Ki Surayata tadi juga sudah dibunuh oleh teman ayahnya Arya Jipang. Sunan Prawata tadi mempunyai saudara perempuan namanya Ratu Kalinyamat. Dia begitu tidak terima atas kematian saudara laki-lakinya itu. Lalu berangkat ke Kudus bersama suaminya, berniat minta keadilan kepada Sunan Kudus. Jawab, Sunan Kudus, kakakmu itu sudah hutang pati kepada Arya Penangsang. Sekarang tinggal membayar hutang itu saja. Ratu Kalinyamat mendengar jawaban Sunan Kudus itu sangat sakit hatinya, lalu kembali pulang. Di tengah jalan dibegal utusannya Arya Penangsang. Laki-lakinya dibunuh. Ratu Kalinyamat sangat terpukul hatinya, sebab baru saja kehilangan saudaranya, lalu kehilangan suaminya. Ia jadi sangat menderita. Lalu bertapa telanjang di bukit Dana Raja, sebagai ganti kain untuk menutup auratnya adalah rambutnya yang diurai. Ratu Kalinyamat berprasetia tidak mau memakai kain selama hidup jika Arya Penangsang belum meninggal. Ia bernadar, barang siapa dapat membunuh Arya Jepang, ia akan mengabdi kepadanya dan akan menyerahkan seluruh kekayaannya. Pada suatu ketika Sunan Kudus sedang berbincang-bincang dengan Arya Penangsang, Sunan Kudus berkata, Kakakmu Sunan Perawata dan Kalinyamat sekarang sudah mati. Tetapi belum lega rasanya kalau belum menguasai tanah Jawa semua. Jika masih ada adikmu Sultan Pajang, saya kira tidak mungkin bisa jadi raja sebab dia adalah penghalang. Arya Penangsang berkata, Jika diperkenankan atas izin Sunan Kudus, Pajang akan saya gempur dengan perang. Adik saya di Pajang akan saya bunuh supaya tidak menjadi penghalang. Sunan Kudus menjawab, Maksudmu itu saya kurang setuju sebab akan merusak negara serta banyak korban. Adapun maksud saya, Kakakmu di Pajang bisa mati secara diam-diam saja. Jangan diketahui banyak orang. Arya Penangsang menjawab sangat setuju. Lalu mengutus abdi pengawal untuk menculik dan membunuh Sultan Pajang. Utusan segera berangkat. Datang di Pajang tengah malam lalu masuk ke dalam istana. Sultan Pajang sedang tidur berselimut kain kampuh, jari atau kain sarung. Para istrinya tidur di bawah. Utusan lalu menerjang dan menusuk dengan sekuat tenaga. Sultan Pajang tidak mempan, kebal. Masih enak tidur saja. Kain yang digunakan untuk berselimut itu pun tidak tertembus. Para istri terkejut, bangun, menangis dan menjerit. Sultan Pajang terkejut juga dan bangun. Kain selimut terlempar menerpa para utusan itu. Mereka terjatuh terkapar di tanah. Tidak ada yang dapat pergi. Sultan Pajang segera bertanya kepada para istrinya. Mengapa kalian menangis menjerit? Para istri menjawab, Paduka saya kira sudah meninggal sebab ditikam oleh pencuri. Sultan lalu mengambil lampu mendatangi tempat pencuri. Empat pencuri itu masih terkapar di tanah dan tak ada yang mampu bergerak. Sultan lalu bertanya, Saudara itu pencuri dari mana? Dan siapa yang menyuruh kalian? Mencuri itu menjawab terus terang. Sultan berkata lagi, Sekarang kalian sudah saya ampuni. Tetapi segeralah pulang ke Jipang. Laporkan kepada sesembahanmu. Sebab kalau sampai kalian ketahuan oleh para peronda, kalian pasti dibunuh. Pencuri-pencuri lalu diberi hadiah harta dan pakaian. Begitu gembira hatinya, tidak menyangka jika diberi hidup. Mereka menyembah lalu berangkat. Sampai di Jipang lalu melaporkan bahwa usahanya gagal. Sultan begitu kuat dan sakti. Jangan dianggap enteng. Setelah mendengar laporan utusannya, Arya Penangsang sangat sedih. Ia lalu memberitahu Sunan Kudus bahwa utusannya yang membunuh Sultan Pajang tidak berhasil. Jika diperkenankan, Sultan Pajang sebaiknya dipanggil saja ke Kudus. Berdali untuk diajak bicara, bab ilmu. Jika sudah sampai di sini, mudah. Sunan Kudus mengabulkan permintaan Arya Penangsang itu. Lalu utusan memanggil Sultan Pajang. Sultan Pajang setelah menerima panggilan Sunan Kudus begitu gugup, dipanggil gurunya lalu segera bersiap. Ki Pamanahan dan Ki Panjawi segera memberi peringatan kepada Sultan Pajang. Sultan, menurut saya, Sultan dipanggil ke Kudus itu tidak akan berbicara tentang ilmu. Perkiraan saya ada kaitannya dengan pencuri itu. Meskipun Sultan menghadap ke Kudus, jangan lengah. perlu membawa prajurit siap perang. Sultan Pajang setelah mendengar tutur kata Ki Pamanahan dan Ki Panjawi begitu senang hatinya. Ia lalu memerintahkan untuk siap-siaga berangkat perang. Putra Pamanahan yang diangkat menjadi Putra Sultan diberi nama Raden Ngabehi Salor Ing Pasar. Dijadikan pimpinan prajurit tamtama. Setelah siap, Sultan Pajang dan bala prajuritnya berangkat. Sultan Pajang berangkat mendahului bersama pasukan kuda. Pasukan berjalan kaki belakangan dipimpin Patih Pajang Tumenggung Manca Negara. Sultan sudah sampai di Kudus berhenti di alun-alun. Sunan Kudus sudah diberitahu. Ia lalu memerintahkan Arya Penangsang supaya menemui Sultan Pajang di pendapa. Sambil menunggu kehadirannya, Arya Penangsang berencana sesudah Sultan datang dan melihat kerisnya akan ditikam. Teman-temannya juga bersama turut mengerubut. Sultan Pajang diperintah oleh utusan Sunan Kudus duduk di tempat pertemuan bersama Arya Penangsang. Sultan Pajang juga sudah ada di tempat pertemuan. Kipanjawi dan Kipamanahan serta Raden Ngabihi Salor Impasar mendampingi kiri, kanan, agak kebelakang dan terus waspada. Sultan Pajang duduk berhadap-hadapan dengan Arya Penangsang saling berpandang-pandangan. Arya Penangsang lalu bertanya kepada Sultan Pajang Adi Sudah lama saya tidak bertemu dengan kamu Sekarang bersama-sama menghadap Sunan di sini Yang dipakai di keris yang mana? Sultan Pajang menjawab Keris saya yang lama Arya Penangsang berkata lagi Mana? Saya ingin melihat kerismu Keris lalu ditarik Ki Pamanahan segera menyenggol Sultan Pajang tanggap Keris sudah diserahkan ke Arya Penangsang Sultan segera menarik serp keris sambil berkata Kakang Arya Penangsang masih bagus keris saya yang ini melebihi keris yang kakang lihat-lihat itu Arya Penangsang tersenyum sambil berkata yang saya lihat ini juga bagus Sultan Pajang menjawab yang saya pegang ini bernama Kiai Cerubuk meskipun sama-sama bagus masih ampuh Cerubuk ini pengalaman yang sudah-sudah tergores saja mesti tewas percakapan terhenti karena hadirnya Sunan Kudus melihat yang duduk saling menghunus keris segera didekati sambil berkata ada apa ini saling menghunus keris apakah mau jual beli keris ataukah ada yang mau tukar menukar keris segera sarungkan dalam kerangkanya tidak baik dilihat banyak orang keris yang sudah disarungkan lalu diserahkan kepada Sultan Pajang Arya Penangsang mengucap mantas belum saatnya saya akan membuat janda Sultan Pajang juga berucap buaya belum saatnya saya akan memberi makan pada burung gagak Sunan Kudus berkata sudah lah jangan diperpanjang kata-kata itu rukunlah kalian bersaudara sekarang kembalilah ke tempat peristirahatanmu masing-masing kelak waktu bupati sudah lengkap kalian akan saya panggil Sultan Pajang serta Arya Penangsang lalu kembali ke tempat peristirahatan masing-masing Arya Penangsang ke pesanggerahannya di sebelah timur Bengawan sore Sultan Pajang di sebelah barat Bengawan sore bala pasukan Pajang yang berjalan di belakang sudah datang di waktu malam Sultan Pajang berkumpul dengan Ki Pamanahan serta Ki Panjawi Ki Pamanahan melapor saya mendengar kabar sepeninggal Sunan Prawata dan Kalinyamat Nyimas Kalinyamat sangat menderita bertapa di gunung Dana Raja serta bertelanjang katanya tidak akan berkain jika Arya Penangsang belum meninggal jika Sultan berkenan mari kita menengok Sultan Pajang menurut ajakan Ki Pamanahan lalu berangkat ke Dana Raja di waktu malam dalam rombongan yang ikut di Pamanahan Ki Panjawi dan Ngabeyi Lor Ing Pasar kedatangannya terhenti di Regol sudah diberitahukan kepada Ratu Kalinyamat segera silakan tetapi beritahu dulu aku tidak bisa bertatap muka mohonlah agar duduk di luar kerobogan saja Abdi yang diberintah tadi segera mempercilakan Sultan Pajang mereka masuk duduk di luar kerobogan Ratu Kalinyamat lembut berbicara Sultan apa yang menjadi gandakmu menengok aku disini Sultan menjawab saya kesini karena mendengar berita bahwa Mbak Iu meninggalkan kota bertapa di gunung Dana Raja ini serta tidak berkenan berkain itu yang menjadi keprihatinan kematian kakak Kalinyamat sudah gendak Allah jika berkenan tinggalkanlah kesedihan itu Ratu Kalinyamat menjawab sungguh aku berterima kasih kepadamu atas nasihat nasihatmu kepadaku tetapi ucapanku sudah terlanjur saya tidak akan memakai kain jika Arya Jipang belum mati meskipun saya sampai mati tetap aku jalani kehadiranmu kesini membuat saya senang berhubung aku seorang perempuan siapa yang saya minta pertolongan menghilangkan penderitaanku selain kamu sebab aku sudah tidak punya saudara lagi jika kamu dapat membunuh Arya Penangsang maka daerah Kalinyamat dan perawata serta seluruh harta kekayaanku akan kuserahkan padamu dan aku mengabdi padamu Sultan Pajang menjawab Mbak Yu saya takut melawan Arya Jipang sebab ia sangat kuat dan sakti ratu kalinyamat berkata Sultan siapa yang saya tangisi selain kamu jika kunjunganmu disini tak ada artinya Ki pamanahan berkata bisik-bisik kepada Sultan Pajang menurut saya dipikir-pikir dulu Sultan tunda dulu malam ini kita berunding besok pagi kita kembali kesini lagi Sultan Pajang menurut lalu berkata saya pikir-pikir selama semalam ini ratu kalinyamat berkata baiklah besok kembalilah kesini saya tunggu Sultan Pajang lalu mohon pamit kembali ke pesangerahan Ki pamanahan mengikuti tetapi lalu kembali menemui ratu kalinyamat ia ditanya oleh ratu kalinyamat Ki pamanahan ada perlu apa kembali kesini Ki pamanahan menjawab Mbak Yu saya mau memberi saran atas permintaanmu kepada Sultan Tadi saya melihat dua abdi perempuan yang cantik cantik mohon besok mereka dirias jika Sultan besok kesini perintahkan mereka duduk di dekat kerobokan ini Sultan Pajang itu jika melihat orang perempuan cantik lalu akan punya keberanian beliau mesti bersedia membunuh Arya Jipang Jika perempuan cantik itu diberikan cuma itu keperluan saya datang kemari Ratu Kalinyama tersenyum sambil berkata besar terima kasihku kepadamu atas nasihatmu akan saya turuti Ki pamanahan lalu pamit kembali ke besangrahan pagi harinya Sultan berunding dengan Ki Panjawi dan Ki Pamanahan berkatalah Sultan Pajang bagaimana menurutmu permintaan pertolongan Mbak Yu Kalinyamat Ki Pamanahan menjawab menurut pendapat saya sebaiknya disanggupi sebab yang berkewajiban menolong hanyalah Sultan saya yakin tak akan kekurangan akal para abdi dan semua bupati bisa ditanya siapa yang dapat membunuh Arya Jipang berilah janji hadiah berupa tanah dan harta kekayaan tak mungkin tak ada yang bersedia setelah Sultan mendengar nasihat Ki pamanahan begitu lega hatinya lalu berkata kakak nanti malam saya akan kembali kasihan nyikali nyamat supaya segera sembuh susahnya setelah waktu malam mereka berangkat ke gunung dana raja setibanya disitu Sultan pajang terkejut melihat dua orang perempuan cantik duduk di kanan kiri kerobogan Sultan sangat kipamanahan 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 kedua orang cantik itu istrinya siapa cantik betul saya belum pernah menjumpainya kipamanahan menjawab dugaan saya mungkin selir almarhum sunan perawata Sultan berkata lagi andai kata saya minta nyiratu kali nyamat kira-kira memperbolehkan apa tidak kipamanahan menjawab nyiratu dulu pernah berkata apalagi seorang perempuan yang lain pun akan dikabulkan jika Sultan dapat memenuhi permintaannya ratu lalu memanggil Sultan pajang bagaimana Sultan kehadiran mu di sini apakah kiranya sudah menemukan jalan atas permintaanku kemarin Sultan pajang menjawab ratu kalinyamat tidak usah khawatir senang-senang sajalah saya sanggup membunuh Arya Penangsang tetapi dengan syarat kedua perempuan cantik di dekat kerobongan itu saya minta ratu kalinyamat berkata Sultan jangankan cuma seorang perempuan negeri kalinyama dan perawata seluruh harta kekayaan semua akan aku serahkan asal Sultan memenuhi permintaanku kedua perempuan itu lalu diberikan diperintahkan duduk di depan Sultan Majulah keduanya dan duduk dengan kepala menunduk sebenarnya kedua orang perempuan itu sudah punya suami pengawal di Katipaten Perawata Sultan Pajang setelah menerima kedua perempuan itu berkata Nyi Nyi Ratu jangan khawatir Arya Jipang pasti mati di tangan saya Ratu kali nyamat menjawab Ya Sultan cuma Sultan yang menjadi andalanku setelah setelah mohon pamit berangkatlah Sultan kembali ke pesanggerahannya dengan membawa kedua perempuan itu suami kedua perempuan tadi waktu malam berusaha membunuh Sultan Pajang dengan mengajak tiga temannya saat Sultan sedang tidur keempat orang tadi lalu menikam Sultan tetapi tidak empan Sultan terbangun keempat orang tadi mohon ampun dan bertobat Sultan mengampuni mereka dan mengizinkan pulang suami perempuan itu akhirnya merelakan istrinya di pagi harinya Sultan Pajang memerintahkan kepada abdinya untuk mengumumkan siapa yang berani dan dapat membunuh Arya Jipang Sultan akan mengganjarnya negeri di Pati dan di Mataram tetapi para bupati dan para menteri tidak ada yang bersedia sebab semua takut terhadap Arya Penangsang Sultan lalu mengundang setiap orang di kota maupun desa manapun tukang ngarit jika dapat membunuh Arya Penangsang pasti akan diganjar negeri Pati dan Mataram berkumpulah Ki Panjawi dan Ki Pamanahan Juru Martani bertanya ada kabar apa dijawab Ki Pamanahan Tati Tati Prabu mengumumkan Sayembara siapapun yang dapat membunuh Arya Penangsang diganjar negeri Pati dan Mataram tetapi menteri dan Bupati takut semua jadi belum ada orang yang bersedia Ki Juru Martani berkata lagi menurut saya sebaiknya Ki Pamanahan dan Panjawi sanggupi saja sayembara itu sebab sayang jika sampai Mataram dan Pati jatuh ke tangan orang lain Ki Pamanahan menjawab gampang hadiahnya tetapi bagaimana membunuh Arya Penangsang Ki Juru Martani berbicara lagi ibarat adu ayam jago kita potohnya pendukung utamanya bisa pasti jagonya juga akan menang demikian juga di dalam peperangan jika senopatinya pandai membuat siasat tentu menang perangnya berhubung saya sudah tahu watak Arya Penangsang itu pemberang mudah marah rencana saya Arya Penangsang akan saya kirimi surat tantangan saya minta untuk datang sendiri tidak membawa bala pasukan jika sudah datang akan saya kerubut bersama kerabat semua pasti tewas jika sudah setuju dengan rencana ini besok pagi bersama-sama kita menghadap sultan kipamanahan dan kipanjawi setuju dengan pembicaraan itu setelah pagi mereka berempat lalu menghadap sultan para menteri bupati sudah lengkap hadir sultan bertanya kepada mereka siapa yang berani melawan dan membunuh Arya Penangsang para bupati tidak ada yang bersedia kipamanahan berkata saya dan panjawi bersedia bertanding perang dengan Arya Jipang sultan menyaksikan saja dari jauh yang menghadapi Arya Jipang saya sendiri dan para kerabat demikianlah waktu sultan kelihatan datang Arya Penangsang pasti hanya mengejar sultan tidak peduli dengan yang lainnya sultan pajang begitu senang setelah mendengarnya katanya syukurlah kalau demikian bagaimana siasatnya kipamanahan berkata besok pagi bala pasukan pajang supaya siap senjata tetapi di pesang gerahan saja saya dan kerabat yang akan maju perang sultan menuruti perkataan kipamanahan setelah pagi hari kipamanahan kipanjawi juru maratani dan ngabehi lor ing pasar beserta kerabatnya yang berjumlah sekitar 200 orang berangkat ke sebelah barat pengawan dengan sangat hati-hati kipamanahan kipanjawi dan juru martani lalu pergi tanpa pasukan mereka menuju padang rumput mencari tukang rumput yang agak terpencil ia dekati dan ditanya oleh kipamanahan kamu tukang rumput dari mana yang ditanya menjawab saya gamel tukang memelihara kuda atipati jipang saya yang mencarikan rumput untuk kuda milik area jipang yang bernama gagak rimang mendengar jawaban demikian gamel area penangsang segera ditubruk oleh kipanjawi orang tadi tak dapat berkutik kipamanahan berkata serta tersenyum saudara harap maklum telingamu saya minta sebelah saja ya pakatik atau tukang rumput menjawab ah kalau seperti ini bukan berkelahi telinga mau kamu minta lebih baik ambil sajalah keranjang dan sabit saya pasti saya berikan kipamanahan berbicara lagi jika tidak boleh saya minta akan saya beli berapa harganya kipakati menjawab meskipun engkau beli tetap tidak boleh saya tidak ingin uang selama hidup saya belum pernah dengar orang menjual telinganya kata kipamanahan pilih mana atau kamu saya tikam pakatik akhirnya menyerahkan telinganya ia lalu diberi uang 15 real telinganya lalu dipotong sebelah di sebelah yang lain digantungi surat tantangan supaya disampaikan kepada area jipang pekati itu lalu lari pulang ke sebelah timur pengawan setibanya di pesang ngerahan menerjang para abdi yang sedang menghadap area jipang pati di jipang yang bernama kimataun begitu terkejut melihat pekati sang adipati berlumuran darah telinganya di perung atau diputus sebelah serta digantungi surat berlari berniat menghadap area penangsang tetapi dicegah oleh kimataun akan ditanyai pekati terus berusaha keras harus masuk menghadap kepada sang adipati waktu itu area penangsang sedang bersantap terkejut mendengar ribut-ribut di luar lalu memanggil kimataun berkatalah area penangsang mataun apa yang membuat ribut-ribut di luar itu kimataun menjawab gusti bersantaplah terlebih dahulu nanti saya beritahu sebab ada berita tidak baik kimataun mengatakan demikian sebab dia maklum perangai area penangsang yang pemarah dan pemberani setelah mengetahui berita itu tentu tidak urung pasti lalu berangkat meninggalkan prajuritnya area jipang berkata mataun ayo segera katakan padaku jangan takut-takut kimataun tetap belum berani melapor diam saja tiba-tiba bekati tadi terlepas dari pegangan orang-orang lari masuk menghadap sang adipati area jipang lalu berkata itu orang mengapa badannya berlumuran darah sambil menyembah kimataun menjawab ya inilah yang menjadi geger di luar itu gamel sang adipati diperung sebelah telinganya serta dikalungi surat surat diambil lalu diterima oleh sang adipati dengan tangan kiri tangan kanannya masih menggenggam nasi surat dibaca bunyinya ingatlah surat saya kanjeng sultan pajang sampaikan kepada area penang sang jika engkau nyata-nyata laki-laki serta berani ayo perang tanding jangan membawa bala menyeranglah sekarang keseberang barat sungai aku tunggu di situ area penang sang setelah membaca surat itu begitu murka mukanya menjadi merah padam piring dibanting sambil mengepal nasi piring terbelah menjadi dua area penang sang segera berdiri mengenakan pakaian perang serta memerintahkan untuk menyiapkan kudanya gagak rimang ia segera naik kudanya sambil membawa tombak bernama dandang mungsuh kimataun berusaha mencegah katanya gusti berhentilah sebentar tunggulah para prajurit ketahuilah bahwa paduka itu kena tipu daya area penang sang tidak menggubris omongan kimataun malahan semakin menjadi-jadi amarahnya seperti dipanas-panasi area mataram saudara mudanya segera mendekat sambil berkata sang adipati sabarlah tunggulah para prajurit area penang sang berkata sudah diamlah jangan banyak bicara aku tidak takut sudah biasa orang perang itu dikerubut dikeroyok banyak orang penang sang dengan bengis membentak sudah enyahlah aku tidak mengajak kamu sebab aku saudaramu lain ibu aku tahu kamu pasti tidak pemberani seperti saya area penang sang menjambu udanya melesat sendirian pulanglah area mataram sungguh sangat sakit hatinya gimata un mengejar tetapi tidak mampu sebab sudah tua serta sakit asma area penang sang akhirnya sampai di tepi pengawan sore ada cerita menurut para orang tua dulu pantang bagi mereka yang saling berhadapan perang berani mendahului menyeberang pasti akan kalah ki pamanahan ki panjawi ki curu martani raten ngabehi beserta seluruh bala tentaranya sudah siaga di sebelah barat pengawan caket atau pengawan sore ketika mereka melihat area penang sang datang sendirian mereka sangat senang area penang sang berteriak dengan keras hei orang-orang pajang siapa yang memberi surat tantangan kepadaku segera menyebranglah ke timur pengawan kerubutlah aku dengan seluruh prajuritmu sudah menjadi kesenanganku jika perang dikerubuti oleh banyak orang warga orang-orang selah menyahut gustiku sultan pajang yang telah memberi surat kepadamu jika ternyata kamu memang pemberani ayo cepatlah ke barat saya lawan satu lawan satu area penang sang mendengar tantangan semacam itu bukan main marahnya kudanya segera dihertak dan dicambuk diterjunkan ke sungai kuda pun lalu berenang punggungnya tidak basah kuda area penang sang sudah sampai di bibir sungai ia lalu dihujani senjata dan dilempari oleh orang-orang selah ada yang melempar tombak tetapi tidak kena kuda area penang sang lalu dicambuk melompat dari air naik ke darat terjun di tengah-tengah barisan orang-orang selah banyak orang robo diterjang kuda kuda lalu menyepak dan menggigit orang-orang itu penunggang kuda pun mengamuk dengan tombaknya banyak orang yang luka dan tewas dengan marah area penang sang berteriak dimana karebet yang sanggup menandingi perang dengan aku tetapi tidak kelihatan area penang sang selama mengamuk selalu menguber serta mencari-cari Sultan Pajang Adipati Cipang itu akhirnya dikeroyok oleh banyak orang dihujani tombak dari kanan kiri muka belakang area penang sang sudah luka lambung kanannya ususnya terjulur keluar disampirkan pada ukiran kerisnya serta semakin hebat amukannya sudah tidak berniat hidup lagi orang-orang sela dan para tamtama semakin banyak yang luka maupun tewas ngabehi lor ing pasar segera menyambut kuda area penang sang naik beluh atau anak kuda yang dipotong bulu di tengkuknya sambil memegang tombak bernama Kiai Pleret Ki Pamanahan Ki Panjawi Ki Juru Martani selalu mendukung di belakangnya setelah berhadap hadapan dengan area penang sang Ki Juru Martani segera melepaskan kuda betina kuda area penang sang begitu melihat kuda betina lalu melonjak lonjak kakinya digaruk-garukkan ke tanah oleng menubruk tak terkendali kuda ngabehi lor ing pasar lalu menendang hingga membuat ngabehi hampir jatuh cepat-cepat ia merangkul leher kudanya setelah kuda berhenti segeralah dia turun lalu kuda itu dituntun radian ngabehi berprasapa memberi amanat kelak seluruh keturunanku jika berperang jangan naik kuda semacam itu sebab akan membuat celaka kuda belok itu diserahkan kepada temannya raten ngabehi maju dengan berjalan kaki sambil menyandang tombak kiai pleret sudah saling berhadap hadapan dengan area penangsang hai orang muda siapa kamu siapa namamu menyambut perangku lebih baik mundurlah sayang jika sampai mati panggillah si pajang yang sanggup perang tanding denganku kata area penangsang tetapi kuda area penangsang itu masih oleng dan terus menggaruk-garuk kakinya area penangsang jadi tidak sempat menyiapkan tombaknya segera ditombaklah area penangsang tepat kena dadanya sampai tembus ke punggung kudanya juga lalu dibunuh beramai-ramai jenasa area penangsang lalu diruat oleh orang-orang selah tombak kiai pleret cuwil sebesar biji beras pada ujungnya tidak lama kemudian kima tahun datang mengamuk disambut oleh orang-orang selah ia mati dikeroyok kepalanya dipenggal lalu dipancangkan di pinggir bengawan waktu itu diberi sengkalan tahun 1471 lalu pasukan jipang datang lengkap dengan senjatanya begitu besar jumlahnya mereka berhenti di pinggir bengawan pasukan mendengar kabar bahwa gusti sesembahan dan patihnya sudah gugur raden ngabihi segera berkata sambil melambaikan tangannya dari pinggir bengawan eh orang jipang ketahuilah bahwa area penangsang dan mata un sudah tewas lihat inilah kepalanya saya panjangkan disini apakah yang akan kalian rebut lebih baik menyerahlah tunduk padaku sebab kalian itu cuma orang kecil tentu tidak tahu apa-apa kalau kimataun layak bela patih sebab ikut mukti pada atasannya semua orang jipang setelah demikian lalu bersedia takluk senjata-senjata dikemasi dan diikat mereka kemudian bersama-sama menyeberang ke barat menghadap kepada raden ngabihi terus dibawa ke pesangerahan pada suatu malam kipamanahan kipanjawi kicuru martani ngabihi lor ing pasar berunding tentang kematian area penangsang berkatalah kicuru martani dengan kipamanahan berhubung yang berhasil membunuh area penangsang itu adalah raden ngabihi apakah akan dilaporkan apa adanya kepada kanjeng sultan kipamanahan menjawab memang demikianlah adanya saya akan laporkan sesuai dengan apa yang terjadi kicuru berkata lagi menurut hati saya sebaiknya kipamanahan sajalah yang mengaku berhasil membunuh area penangsang bersama kipanjawi sebab jika dilaporkan ngabihi yang membunuh area jipang tidak urung cuma diganjar pakaian-pakaian yang bagus tentu tidak akan diganjar kekuasaan negara sebab ngabihi masih anak-anak tentu senang dengan pakaian yang mewah-mewah kedua ngabihi itu sudah diambil anak oleh kanjeng sultan sehingga sultan bebas memberikan jaran menurut kemauannya saja jika yang berhasil membunuh kalian berdua maka kalianlah yang berhak menerima janji sultan itu yaitu pati dan mataram ki pamanahan dan ki panjawi setelah mendengar keterangan ki jurumartani itu sangat senang hatinya menurut mereka ngabihi lor ing pasar juga menyetujui pembicaraan itu hasil kesepakatan itu lalu diumumkan kepada bala tentaranya bahwa yang berhasil membunuh Arya Penangsang adalah ki pamanahan dan ki panjawi pagi harinya mereka berangkat ke pajang serta membawa orang jipang yang sudah takluk sesampainya dihadapan sultan mereka lalu ditanya kakak pamanahan dan panjawi apakah kalian berhasil ki pamanahan menjawab bahwa penangsang sudah meninggal karena dikerubut berdua dengan ki panjawi mereka menyerahkan orang-orang jipang yang sudah takluk kanjeng sultan begitu senang lalu bertanya kepada menteri dari jipang menteri jipang area penangsang dulu punya saudara muda bernama area mataram dimanakah sekarang menteri jipang menjawab gusti ketika area penangsang mau berangkat perang area mataram mencegah kakaknya agar menunggu pasukannya tetapi malah dimarahi area mataram sangat sakit hatinya lalu pergi saya tidak tahu kemana berkatalah sultan pajang kepada kipamanahan kakang pamanahan dan panjawi berdua saya ucapkan terima kasih tentang ganjaran pati dan mataram supaya dibagi sendiri berhubung kipamanahan lebih tua saya persilahkan memilih yang disenangi kipamanahan menjawab berhubung saya lebih tua pantaslah saya mengalah saya memilih yang masih berupa hutan saja biarlah panjawi yang lebih muda menerima pati yang sudah menjadi kota serta sudah ramai banyak orangnya sultan berkata lagi jika kedua duanya sudah mau menerima kakak panjawi segeralah berangkat ke pati berangkat dari sini saja aturlah pati dengan baik tentang mataram besok jika saya sudah pulang ke pajang akan saya serahkan kepada kakak pamanahan lagi pula pulangnya pamanahan jangan bersama saya kakak harus ke dana raja dahulu memberitahukan kepada mbak yu kalinyamat bahwa area penangsang sudah mati oleh kakak pamanahan dan panjawi mbak yu supaya segera mengakhiri pertapaannya segeralah pulang jangan berlama-lama disana ki pamanahan siap melaksanakan perintah masing-masing lalu berpisah sultan pulang ke pajang ki panjawi ke pati ki pamanahan ke dana raja perjalanan ki panjawi sudah tiba di pati lalu bergelar kiai ageng pati ia berbahagia disitu waktu itu jumlah penduduk pati 10.000 orang ki pamanahan juga sudah sampai di gunung dana raja lalu memberitahu kepada kalinyamat bahwa area penangsang sudah meninggal karena perang dengan dirinya bersama ki panjawi mendengar itu ratu kalinyamat sangat senang hatinya ia segera mengakhiri pertapaannya terus memakai kain lalu berkata syukur jika si jipang sudah mati di tanganmu kepada mula aku akan mengabdi terimalah wilayah kalinyamat dan perawata ki pamanahan menjawab mbak iu saya saya sudah diganjar mataram dan ki panjawi dipati tentang perawata dan kalinyamat serahkanlah ke kanjeng sultan saja ratu kalinyamat berkata lagi kalau begitu semua harta kekayaanku terimalah gunakan biayanya untuk membangun mataram harta kekayaan juga saya tolak jawabnya serahkanlah saja semua kepada kanjeng sultan jika diperkenankan yang berupa pusaka saja yang kiranya boleh saya minta dari mbak iu ratu ratu kalinyamat mengabulkan menyerahkan seraya berkata ini terimalah pusakaku hanya berupa dua jin-jin yang satu mirah delima namanya menjangan bang yang lain berupa intan bernama si ulu cuma pesanku berhati-hatilah menyimpan pusaka itu sultan jangan sampai tahu jika sampai tahu akan membuat kamu salah besar kejuali itu terimalah semua perempuan bekas selir dari almarhum kalinyamat dan perawata yang tua-tua tinggalkanlah untuk merawat aku ki pamanahan menerimanya lalu mohon pamit serta membawa perempuan perempuan dan harta kekayaan dalam perjalanannya ia singgah di selah bertanya kepada para kerabatnya untuk diajak tinggal di Mataram mereka yang sayang kepada Ki Ageng pamanahan bersetia ikut jumlahnya seratus lima puluh orang Ki pamanahan sudah berangkat dari selah sesampainya dipajang lalu menyerahkan harta kekayaan dan para perempuan dari Ratu Kalinyamat itu Sultan Pajang berkata Kakang pamanahan saya sangat berterima kasih padamu ambillah semua harta benda itu sebab persembahan mu kepadaku sudah banyak yaitu kematian Arya Penangsang serta negaranya cuma wanita-wanita biarlah akan saya pilihi jika ada yang saya senangi akan saya ambil Ki pamanahan begitu berterima kasih maka bermacam perempuan itu dihadapkan kepada Sultan Kanjeng Sultan lalu memilih ternyata hanya satu yang terpilih itu pun masih kecil katanya Kakang pamanahan anak perempuan satu ini yang saya minta tetapi saya titipkan padamu tolong dijaga baik-baik kelak jika sudah dewasa saya ambil akan diserahkan ke keraton Ki pamanahan bersedia Sultan berkata lagi kepada Ki pamanahan Kakang pamanahan sekarang pulang sajalah dulu kelak kalau saya keluar dalam pisau wanan agung tanah mataram akan saya berikan padamu Ki pamanahan melaksanakan perintahnya lalu pulang 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 lalu pulang 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 ke si bany polo itu intim